Huznul Khatimah Itulah yang menentukan nasib seseorang nanti di akhirat Sehingga buat orang yang selama hidupnya dari awal, tengah, dan menjelang akhir Hidup dalam ketaatan, tumbuh dalam ibadah kepada Allah Jangan besar kepala dulu Jangan sombong dulu Jangan merasa bahwa kita sudah pasti masuk surga dulu Walaupun surga jaraknya dengan kita cuma sejengkal Walaupun surga jaraknya dengan kita cuma sejengkal Belum tentu kita akan masuk Kenapa? Bukankah terkenal hadis Nabi Seseorang yang sepanjang hidupnya beramal-amal solih Amal ahli surga Sampai jaraknya ke surga cuma sejengkal Tapi di akhir hayatnya Dia kufur kepada Allah Kufur disini macam-macam Bisa kufur dengan cara yang paling tinggi yaitu syirik Tiba-tiba dia sakit keras Berobat secara ilmiah Lewat dokter, lewat terapis Ternyata tidak terlalu membuahkan hasil Akhirnya dia kepancing untuk datang ke paranormal Mulai menggunakan ilmu-ilmu black magic Mulai kepada para sihir Akhirnya dia meninggal pula dalam kondisi seperti itu Bukankah ini su'ul khatimah? Walaupun sepanjang hidupnya dia beramal solih Bisa juga Akhir hayatnya Kufur bukan dalam bentuk syirik Tapi dalam bentuk sombong dan ria Karena ria ini adalah syirik kecil Bisa jadi dia ria Mungkin dia tidak disebut orang kafir Dan insya Allah tidak akan Seabadi di neraka Cuman Akhir hayatnya ini justru menguras Semua pahala-pahala dia menjadi kosong Yang harusnya dia Termasuk orang yang Ashabul maimanah Atau bahkan Was sabikun as sabikun Sepanjang hidupnya dia orang yang Sabikun Apa arti sabikun? Yang sangat spontan dalam kebaikan Ada peluang kebaikan apa? Dia duluan Kayak bubakar tu sabikun namanya Ketika Nabi Ngabsen amal solih para sahabat Dan tentunya Kita tidak mungkin menjudge Isi hati mereka Karena Nabi yang nanya Siapa diantara kalian yang hari ini Sudah Bersedekah Bubakan angkat tangan Ana ya Rasulullah Saya ya Rasul Artinya kita tidak bisa menjudge Oh Abu Bakar Belum tentu kan kita tidak tahu isi hatinya Dan sekelas Abu Bakar Insya Allah Mengerti banget lah Bahayanya Ria Tidak mungkin dia Angkat tangan dengan niat Ria Pasti dia tahu banget ruginya Siapa diantara kalian hari ini Yang sudah menyambung Selatuh rahim yang terputus Abu Bakar berdiri Ana ya Rasulullah Saya ya Rasulullah Siapa diantara kalian yang hari ini Sudah berbuat kebaikan ini Kebaikan ini Kebaikan ini Setiap satu kebaikan Yang ditanya oleh Rasul Para sahabat berdiri Secara bergantian Kecuali Abu Bakar Asidrik Yang terus menerus berdiri Mengangkat tangan Ana ya Rasulullah Saya ya Rasul Saya ya Rasul Artinya apa Dalam satu hari Abu Bakar itu melakukan kebaikan Yang orang lain Berbagi Share Gak mungkin dilakuin sendiri Tapi Abu Bakar melakuinnya sendiri Ini namanya As-sabikun Di dunia Fahumus sabikun Nanti di akhirat Sehingga dikenal dengan istilah Was-sabikun As-sabikun Orang yang di dunia Berlomba-lomba Spontan Cepat Was-sari'ung Dalam kebaikan Maka nanti dia di akhirat Menjadi orang yang duluan Masuk surga Makanya ada dua kata As-sabikun Was-sabikun As-sabikun Artinya Was-sabikun Yang berlomba-lomba Di dunia Maka As-sabikun Nanti akan berlomba-lomba Masuk surga Di akhirat Bisa jadi dia Was-sabikun As-sabikun Bukan hanya As-sabikun As-sabikun Atau maimanah Tapi di akhir hayatnya Justru dengan Amal-amalnya yang istimewa Itu kan lebih gampang Kepancing buat ria ya Kalau amalnya biasa aja Ngapain ria Justru karena amalnya istimewa Hafal Al-Qur'annya banyak Baca tilawahnya banyak Tahajudnya itu Sudah bertahun-tahun Puasanya Kalau perlu Bahkan puasa Bukan hanya Senin Kamis Tapi Daud Kemudian sedekahnya Di atas rata-rata orang lain Umroh setiap Berapa bulan sekali Haji setiap tahun Kayak Ibnu Mubarak Setahun haji Setahun berjihad Pokoknya amalnya itu Di atas rata-rata Justru itu Ujian untuk Merahasiakan Menjaga keikhlasan Itu akan lebih berat Maka di akhir hayat Kalau dia terpancing Untuk cerita Ketika usianya Udah kakek-kakek Seperti yang saya pernah cerita Saya pernah duduk Di sebuah ruang DKI masjid Di satu daerah lah Di Indonesia Lagi ada acara Tablik akbar Kayak gini Di sebuah masjid Karena emang Saya jarang datang ke situ Akhirnya Alhamdulillah Anak muda yang mau ikut Talimnya rame Sampai ya Sekitar 10 ribu lah Sampai memenuhi Pelataran masjid Setelah selesai acara Kan 10 ribu Anak muda ini kan Berarti semuanya Dapat pahala Mencari ilmu Salat berjamaah Berjalan ke masjid Dan seterusnya kan Pahlanya banyak banget Itikaf Ribat Wah Kalau kita breakdown Itu kebaikan dari satu Adegan itu banyak banget Adegannya cuma satu Ke masjid Duduk Dengerin talim Tapi kebaikannya Bisa banyak Dan dikali 10 ribu Minimal Lalu setelah selesai acara Biasa saya masuk lagi Ke ruang DKM Kemudian kayak semacam Selaturahim gitu Ramah tamah Ngobrol sama Beberapa Toko-toko masyarakat Termasuk Salah satu Senior Sesepuh masjid Beliau cerita Ini ustad Masjid ini Perjuangannya gak gampang Ini judulnya Mulai beliau cerita Paragraf pertama Dulu Tahun-tahun Dulu nih Dia nunjuk ke arah DKM Mereka nih masih kecil Jadi karena beliau Pelengsenior Kakek-kakek DKM-DKMnya masih usia Ya sekitar 40 Mereka masih kecil Masih anak-anak Larisan-larisan Belum tahu Untuk memperjuangkan masjid ini Gak gampang ustad Pertama Membebaskan lahan aja Itu sengketa dengan warga Kita sempat di demo Sampai dibawa ke pengadilan Segala macam Rame Sampai saya pernah Didatangin polisi malam-malam Cerita Perjuangan beliau Untuk bisa ngebangun masjid Dari awal Dari pembebasan lahan Kemudian lahan udah dapat Kemudian Bikin IMB Bikin masjid Itu nyari funding Untuk mendirikan masjid Itu juga gak gampang Saya juga jual tanah ustad Demi bisa ngedirikan masjid Cuman gak cukup Cuman bisa untuk mihrob Jadi mihrob ini Ini tanah saya dulu Saya jual tanah Saya bangun Seukuran mihrob Ya kurang lebih Bisa untuk orang Salat 50 orang Kemudian Kita funding Ke teman-teman Ke warga Segala macam Sampai berdiri masjid Tapi masih sepi Akhirnya saya bikin Yayasan Itu ada RT Yayasan Saya yang bikin Terus macam-macam Dia cerita Alhamdulillah sekarang Masjidnya Ramai Tapi saya gak mau Menjudge Saya hanya ngasih contoh Makanya saya gak nyebutin Tempat Nama Dan seterusnya Yang jelas Bagaimana kalau beliau Menceritakan ini Di awal niatnya adalah Pengen Sharing Pengen ya Namanya orang berbagi pengalaman Tapi tiba-tiba Datang setan Di tengah Yua Swiss Ya ya Memang kamu nih hebat Kamu yang berjasa Apa segala macam Yua Swiss Sima gitu Muji Pas saya muji Beliau jadi semakin Semangat kan Menceritakan Makin dipuji Makin semangat Dan saya gak tau Yang jelas Beliau yang lebih tau Dengan roknya Bagaimana kalau Dalam kondisi kayak gitu Kita terpancing Oleh setan Atas pujian orang lain Kepada kita Atau lebih beratnya lagi Udah sebegitu besar Perjuangan kita Diremehin oleh Generasi berikutnya Yang gak tau Perjuangan kita Kan itu ujian lebih berat ya Kakek ini udah berjuang Habis-habisan Udah berkorban Udah segala macam Dari nol Sampai jadi Terus sekarang Pergantian Pengurus yayasan Pengurus DKM Terus dalam sebuah Acara rapat-rapat Kayak gitu Beliau beberapa kali Gak diundang Udah gak diwarok Udah gak dianggap Sesekali beliau datang Walaupun gak diundang Beliau ngomong Gak ada yang mendengarkan Gak terlalu dianggap penting Lalu mereka juga Mengabaikan beliau Ini yang gimana nih Kalo kayak gitu Akankah kita terpancing Untuk cerita Ke semua pengurus baru Kalian tau gak Masjid ini gimana sejarahnya Mulai cerita lagi Flashback lagi Akhirnya Satu persatu yang diceritain Habis-habis Habis-habis-habis Perjuangan sekian tahun Yang gak gampang pastinya Berakhir dengan hanya Satu cerita kecil Yang menggugurkan Semua pahala kebaikan-kebaikan Yang Allah udah catat Untuk beliau Udah akhirat Ini pentingnya Belajar ikhlas Dan bisa jadi Teman-teman Dari sekian puluh Atau mungkin ratus Atau mungkin ribu Amal soleh Yang kita kerjain Mungkin Hanya satu Amal soleh kecil Yang bahkan kita Gak ingat Udah lupa Yang sampai kepada Allah Sisanya gak sampai Udah naik Eh tiba-tiba hilang Udah naik lama Setelah beberapa tahun Hilang Cuman ada Satu dua Amal kecil Yang bahkan kita udah lupa Karena saking gak Terlalu kerennya Tapi itu yang sampai Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Kata Nabi Janganlah kalian Meremehkan Amal kecil Walaupun sekedar Tersenyum Di wajah saudara kalian Ketika kalian bertemu Terima kasih telah menonton